Dia hari ini yakin Bahwa semuanya itu Dikehendaki oleh Allah Tapi tak kala Dia gak diterima Di kerjaan Dia marah-marah Padahal itu bagian dari takdir Allah Ya Dia yakin bahwa semuanya itu Kun faya kun Kalau Allah bilang kun jadi Berarti kan segala sesuatunya Juga dikehendaki oleh Allah Tadkala dia nembak cewek Ceweknya nolak Kok dia marah-marah Padahal itu bagian dari takdir Iyum 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa qawluhu Ucapannya Maramatun Bifathatin Dengan mempatahkan Dengan mempatahkan Utajdidil mimi Utajdidil mimi Dan mentasjidkan mim Dan mentasjidkan mim Ay islahu Ay islahun Atau pembenaran Sallallahu alaihi wasallam Wa minha Dan darinya Wa alal akili Dan atas orang yang berakal Atas orang yang berakal Adiakuna Bahwa keadaannya Bahwa keadaannya Bahsiran Melihat Bizamanihi Terhadap zamannya Terhadap zamannya Mukabalan 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 Tertuju Alashani Atas keadaannya Hafizun Terpelihara Terpelihara Lilisa Lisanati 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 Lisannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ay islahun Artinya Artinya Pembagusan Pembagusan Atau Pembenaran Pembenaran Atau Pembagusan Sallallahu alaihi wasallam Wa minha Dan dari Pembagusan tersebut Wa alalakili Dan atas orang yang berakal An yakuna Basiron Bahwa keadaan Penglihatannya Bizamanihi Terhadap zamannya Mukabalan Tertuju Alashani Atas keadaannya Hafizun Dia terpelihara Lisanatin Lisannya Atau Lidahnya Terpelihara Wa min Ad Wa man Adda Kalamuhu Siapa Orang yang Menghitung Perkataannya Min Amalihi Dari Perbuatannya Kola Kalamuhu Illa Fima Yakni Maka sedikit Ucapannya Kecuali Dari apa Yang bermanfaat Baginya Ya Bifatih Awalihi Dengan mempatahkan Awalnya Min Babi Roma Jadi Kata Beliau Hendaklah Seorang Yang berakal Itu Bisa melihat Pada Zaman Yang Dia hadapi Atas Keadaan Terpelihara Lisannya Sehingga Bagi orang Yang bisa Menghitung Kalamnya Dari Perbuatannya Atau Menghitung Kalamnya Jangan dulu Langsung ngomong Apa Ya Jangan Bubazir lah gitu Ngomongnya Juga Dihitung Dia Dia kira Kira Gitu Gue Pantes Gak Ngomong Gini Gue Pantes Gak Ngomong Itu Siapa Orang Yang Sering Menghitung Perkataannya Dari Dari Perbuatannya Kola Kalam Maka Sedikit Kalamnya Ila Fim May Yani Sehingga Yang keluar Cuman Manfaat Sudah sedikit Manfaat Itu yang ditunggu Kalau orang Sering Menghitung Kalamnya Sebelum Dia Melakukan Pastilah Yang keluar Yang Bermanfaat Karena Dia Udah Saring Duluan Jangan Bentar Bentar Minta Maaf Bentar Bentar Minta Maaf Lebih Baik Kita Mikir Dulu Sebelum Ngomong Karena Yang Namanya Kotoran Kalau Udah pun Dihapus Tetap Ada Ada Bekasnya Ya Buku Ditulis Dihapus Juga Tetap Aja Ada Bekasnya Walaupun Udah Udah Kehapus Jadi Lebih Baik Ente Mikir Dulu Sebelum Ngomong Sehingga Apa Yang keluar Walaupun Sedikit Tapi Bermanfaat Sehingga Sehingga Tergantung Dia Pertolongannya Bihi Kama Kola Ibnu Hajar Sebagaimana Perkatanya Ibnu Hajar Fifat Ilmubin Di dalam Kitabnya Fathul Mubin Berkata Abu Zar Aydan Juga Kultu Ya Rasulullah Aku Berkata Wahai Rasulullah Fama Kanat Suhufu Musa Bagaimana Keadaan Lembaran Lembaran Nabi Musa Kola Maka Rasul Menjawab Kanat Hia Kulluhu Ibaran Sungguh Keadaan Seluruhnya Dari Lembaran Lembaran Nabi Musa Adalah Ibaran Apa Ibaran Bikasril Ain Dengan Mengkasrokan Ain Ibaran Walba Ya Dan Wapakilba Dan Mempatahkan Ba Jamu Ibrotun Dia Jamak Dari Ibrotun Bisuku Nihak Dengan Mensukukan Mislu Sidarun Sidratun Seperti Sidarun Dan Sidratun Kalimatnya Sama Ibarun Dengan Ibrotun Aimuaizun Au Mawaizun Jadi Nasihat Mawaizun Lembaran Lembaran Yang Pernah Dikasih Nabi Musa Diluar Dari Taurat Ya Maka Lembaran Tersebut Adalah Berupa Nasehat Naseh Nasehat Nasehat Minha Dan Dari Kandungan Nasehat Dari Lembaran Nabi Musa Tersebut Adalah Bunyinya Ajabtu Liman Aikona Bil Mauti Salah satunya Ini ya kalimat Yang dari Lembaran Nabi Musanya Aku Takjub Terhadap Orang Yang Yakin Bil Mauti Terhadap Kematian Kayfayafrohu Bagaimana Dia ini Bisa seneng Padahal Dia Yakin Dengan Mati Tapi kok Hidupnya Seneng Seneng Aja Salah satu Bunyi Lembaran Dari Suhuf Nabi Musa Diluar Dari Taurat Ya Itu Artinya Aku Takjub Kepada Apa tadi Aku Takjub Kepada Orang Yang Yakin Kepada Kematian Bagaimana Dia itu Kok Bisa Bisanya Seneng Hidupnya Padahal Dia yakin Mati Ajabtu Liman Aikona Ya Binari Aku Juga Takjub Kepada Kepada Orang Yang Yang melihat Dunia Dan Dunia Membalikannya Terhadap Pemiliknya Bagaimana Dia bisa Tenang Aja Kepada Dunia Padahal Dunia Membuat Dia Menjadi Terbolak Balik Ya Dia takjub Aku Takjub Kepada Orang Yang Senantiasa Melihat Dunia Dan Dunia Membolak Balikan Dia Terus Bagaimana Kok Dia bisa Tenang Tenang Aja Mencari Dunia Padahal Padahal Yang Dia cari Itu Selalu Membolak Balikan Di Dirinya Dia Ya Maksudnya Membolak Balikan Itu Membuat Dia Bing Tapi Tenang Untuk Mencarinya Ajab Tuliman Aikona Bil Kodri Aku Juga Takjub Kepada Orang Yang Yakin Kepada Takdir Atau Kodar Suma Yata Yats Abu Kemudian Dia Yats Abu Wafinus Khotin Di Dalam Suatu Nas Ya Kaifah Yagdobu Dia Bagaimana Dia Marah Jadi Maksudnya Aku Juga Takjub Kepada Orang Yang Yakin Kepada Takdir Kok Dia Bisa-bisanya Marah Nggak Terima Apa Yang Ditakdirkan Padahal Dia Yakin Terhadap Takdir Allah Tapi Giliran Ditakdirin Dia Marah-marah Dia Hari Ini Yakin Bahwa Semuanya Itu Dikehendaki Oleh Allah Tapi Takkala Dia Nggak Diterima Di Kerjaan Dia Marah-marah Padahal Itu Bagian Dari Takdir Allah Ya Dia Yakin Bahwa Semuanya Itu Kun Fayakun Kalau Allah Bilang Kun Jadi Berarti Segala Sesuatunya Juga Dikehendaki Oleh Allah Tadkala Dia Nembak Cewek Cewek Nolak Kok Dia Marah-marah Padahal Itu Bagian Dari Takdir Siang Malam Dia Nyeri Duit Ya Siang Malam Dia Nyeri Nyeri Duit Kemudian Ya Allah Takdirkan Bandia Bocor Sehingga Duit 50.000 Yang Dia Dapat Cuma Dapat 10.000 Eh Bisa-bisanya Dia Marah-marah Katanya Tak Katanya Yakin Nama Takdir Tapi Ketika Ditakdirkan Cuma Dapat 10.000 Kenapa Marah-marah Jadi Jatuhnya Takjub Heran Kok Bisa Ada Orang Yang Yakin Sama Takdir Tapi Dia Marah-marah Ya Makanya Biasanya Kalau Ustadz Ataupun Yukiyai Yang Cuma Ngomong Doang Gitu Dia Ditakdirin Kaga Enak Dia Marah-marah Sendiri Dia Marah-marah Sendiri Kayak Ustadzah Ya Kan Dia Bilang Katanya Gimana Pendapat Ustadzah Tentang Poligami Wah Bagus Itu Sebab Kita Seorang Istri Ya Harus Relak Di Poligami Ternyata Yang Nanya Adalah Istri Kedua Dari Ustadzah Pingsan Ustadzah Ya Katanya Bagus Oh Bagus Berarti Istri Saya juga Minta maaf Sebab Suami Ustadzah Itu Adalah Suami Saya Juga Ya Kan Gitu Kalau Ngomong Ngomong Gampang Tapi Kalau Menerima Takdir Pingsan Juga Orang Orang Yang Bisa Menerima Takdir Itu Nggak Akan Galau Hidupnya Yang Galau Adalah Yang Nggak Mau Menerima Takdir Apa sih Yang Disesalin Nama Kita Hidup Ini Kan Kagak Jalanin Aja Ya Cuma Kalau Ada Kelakuan Kelakuan Kita Yang Nggak Bener Ya Mungkin Jalan Kesusahan Itu Ada Kelakuan Kita Sendiri Gitu Salahkan Diri Tapi Kalau Kita Udah Merasa Bener Udah Mencoba Menutupi Segala Kelalaian Kelalaian Dalam Hidup Kok Masih Susah Juga Berarti Ujian Terusin Aja Nggak Bakalan Allah Itu Nggak Ngeliat Amal Itu Pasti Dilihat Diperhatiin Dan Allah Juga Nggak Bakalan Menyanyiakan Amal Seseorang Artinya Hasil Itu Nggak Bakalan Menghianati Usaha Atau Usaha Itu Nggak Akan Menghianati Hasil Dimana Entry Ada Usaha Dimana Entry Ada Doa Dimana Ada Ibadah Di Dalamnya Maka Ada Hasil Yang Bagus Hasil Yang Buruk Dihasilkan Dari Usaha Yang Buruk Juga Ada Usaha Atau Usahanya Buruk Maka Hasilnya Buruk Ini Begitu Aja Susah Ya Udah Itulah Takdir Entry Yang Entry Dapet Dari Usaha Entry Kita Seneng Ya Awalnya Pasti Ada Yang Diusahakan Mungkin Seorang Petani Langsung Panen Dia Nanem Dulu Padinya Sebelum Dia Nanem Padi Dari Benih Dulu Benih Ditanem Dulu Sehingga Muncul Bibit Padi Dari Bibit Padi Dia Tanem 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 Dikasih Kupu Tinggal Eh Hujan Gede Dateng Banjir Ya Habis Semua Dia Danem Lagi Harus Terima Emang Itu Takdir Tapi Orang Yang Tidak Mau Terima Takdir Dia Putus Asa Udah Tapi Orang Yang Mau Menerima Takdir Dia Coba Lagi Kenapa Dicoba Lagi Lahannya Kosong Lepada Kosong Mending Tanemin Lagi Yang Berlalu Yang Udah Kebawa Sama Arus Banjir Ya Mau Gimana Udah Dibawa Lo Nggak Seselin Juga Nggak Bakal Balik Lagi Yaudah Nanem Lagi Aja Nyantai Lagi Aja Ente Nanem Nggak Nanem Tetap Yang Yang Berlalu Mah Udah Ilang Nenem Nenem Baru Terus Artinya Ada Usaha Ada Hasil Panen Bagi Yang Mau Nanem Nggak Panen Nggak Mau Nanem Yang Nanemnya Bagus Dengan Benih Yang Bagus Belinya Benih Yang Bagus Cara Ngupuk Nya Juga Bagus Cara Meliharanya Juga Yang Ngejaga Dari Hamanya Juga Ada Modalnya Gitu Dibentengin Kali Itu Beda Sama Yang Lain Yang Lain Udah Tawakal Aja Gak Usah Pake Bentengin Gak Pake Pager Ya Beda Hasilnya Yang Yang Pake Pager Modal Benihnya Juga Beda Yang Atau Mungkin Murah Yang Ada Mahal Hasilnya Bagus Mahal Dimana NT Bermodal Gede Maka Hasilnya Juga Lebih Gede Dimana NT Bermodal Murah Maka Hasilnya Juga Murahan Tinggal Milih Aja Hidup Ini Gampang Mau Mahal Mau Murah Kalau NT Memurahkan Diri Hasilnya Murah Kalau Mau Memahalkan Diri Hasilnya Mahal Kalau Saya Hitung Hitungan Sama Agama Ini Hati Hati NT Akan Dihitung Amal Allah Terhadap Hasil Yang NT Korbankan Terhadap Agama Ini NT Korban Sedikit Maka Hasilnya Pun Akan Dikit NT Korban Banyak NT Akan Dapat Banyak Berapa Banyak Kitab Yang Aneh Beli Belum Banyak Yang Aneh Pelajari Dikit Dikit Aneh Banyak Tuh Di Kitab Kenapa Karena Aneh Aneh Sadar Bahwa Ilmu Itu Tentu Itu Bahwa Ilmu Itu Tapi Setiap Ada Pengorbanan Yang kita Lakukan Maka Akan Ada Hasil Yang Bagus Kok Aneh Belum Dapet Yang Bagus Pengorbanan NT Sama Islam Udah Sampai Mana Maka Itulah Hasilnya Pengorbanan NT Segitu Ya Segitu Jadi Jangan Menentut Yang Banyak Banyak Kalau Memang Kita Pengorbanannya Sedikit Bisa Yang Sedangkan Seribu Dia Dapetnya Kali Sepuluh Minimal Seribu Sepuluh Yang Sedangkanya Satu Juta Dia Dapet Dia Kali Sepuluh Sepuluh Juta Gitu Maksudnya Semuanya Juga Karena Dengan Keadilan Juga Tau Si Allah Itu Artinya Gini Masalah Kitab Aja Kan Ada Perasaan Ketika NT Beli Kitab Ini Harga Berapa 20 Rp Ini Kita Rp 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 Ada Perasaan Rada Berat Disini Walaupun NT Beli Juga Sama Kalau Beli Rokok Itu Enggak Berat Beli Kitab Berat Padahal Rokok Habis Hari Itu Sedangkan Kitab Ini Enggak Habis Ya Mau Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Sepuluh Tahun Juga Enggak Bakalan Habis Ya Allah Tuh Ngeliat Ngeliat Perasaan NT Yang Itunya Loh Ngerti Gak Walaupun Pada Hakikatnya NT Beli Ini Dengan Terpaksa Mau beli Disuruh Ustaz Kalau Enggak Beli Enggak Perasaan Itu Yang Dilihat Sama Allah Malulah NT Perasaan Itu Karena Itu Yang Menyebabkan NT Akan Mendapatkan Hasil Yang Kurang Bagus Tapi Kalau Didasari Dengan Perasaan Misalnya Beli Kitab 20.000 Langsung Beli Dengan Inisiatif Sendiri Kemudian Ada Perasaan Disini Malu Terhadap Diri Membeli Rokok 25.000 Tapi Berat Membeli Kitab 20.000 Perasaan Itu Tidak Ada Insya Allah Bagus Hasilnya Itu Dimulai Dari Perasaan Itu Duda Ya Gitu Kan Kalau Kata Para Kiai Atau Satar Busamat Atau Siapapun Juga Kalau NT Tidak Mau Berzakat Nanti Allah Kan Akan Datang Kepada NT Dengan Mengambil Sesuatu Yang Membuat NT Harus Terpaksa Meluarnya Itu Duit Diumpet Umpetin Duit Dikumpul Kumpulin Eh Dikeluarin Juga Mau gimana Mendingnya Dikeluarin Dikeluarin Makanya Aneh Paham itu Tapi Bukan Aneh Bener Bener Yang NT Kumpulkan Kemudian Nggak Disertai Dengan Sesuatu Yang Bagus Dengan Zakatnya Ataupun Sodakohnya Nanti Allah Ambil Sedikit Atau Nggak Tahu Berapa Yang Menyebabkan Nanti Keputnya Keluar Juga Intinya Duit Keluar Secara Percuma Kayak Nantinya Nanti Bingung Sendiri Kumpul Banyak Bahan Nggak Kumpul Malah Buat Ini Yang Nggak Disangka Sangka Keluar Gitu Tenggung Pun Mau Beli Motor Eh Tiba Tiba Ada Yang Lain Bentuknya Macem Kadang Kadang Kecelakaan Kadang Selain Lain Terasain Lain Maka Andai Sadar Dari Situ Banyak Banyak Sodakoh Ya Buat Ngejaga Diri Kita Ngejaga Diri Kita Tetap Sehat Berkat Gitu Kalau Kita Kurang Sodakohnya Maka Khawatir Tadi Diambil Sama Allah Dengan Cara Allah Dengan Cara Allah Cara Ngembilnya Nggak Tahu Gimana Pada Intinya Ya Ya Dipaksa Harus Mengeluarkan Duit Juga Akhirnya Jadi Nggak usah Marah Sama Takdir Allah Aku Heran Terhadap Orang Yang Meyakini Takdir Tapi Kok Bisa Bisa Dia Marah Katanya Dalam Selembaran Dari Nabi Kemudian Ajabtu Liman Aikon Nabil Hisabi Aku Heran Terhadap Orang Yang Yakin Dengan Hisap Sumala Ya Malu Kemudian Dia Nggak Beramal Padahal Dia Bakalan Dihisap Kalau Nggak Beramal Nggak Ada Hisap Nol Tetap Pengen Dihisap Yang Dihisap Itu Amal Kalau Nggak Beramal Apa Yang Mau Dihisap Nggak Ada Ya Budah Nyempung Meraka Sekali Wapi Taurat Di Dalam Taurat Ya Ibna Adam Wahai Anak Adam Latak Min Sultan Jangan Lain Takut Dari Seorang Raja Madama Sultan Selama Kerajaanku Bakian Kekal Wasultani Bakun Dan Kerajaanku Ini Kekal Layan Fudu Abadan Tidak Akan Sirna Selamanya Bifat Tirfa Layan Fadu Berarti Layan Fadu Abadan Wadalul Muh Milati Jangan Pernah Takut Sama Raja Di Dunia Selama Salah Selama Aku Raja Selama Aku Raja Selama Aku Rajanya Jangan Pernah Takut Sama Raja Yang Ada Di Dunia Maksudnya Di Pemerintahan Dan Segala Macem Dan Kerajaanku Itu Kekal Tidak Bakalan Pernah Sirna Sedang Presiden Ada Masanya RW Masanya Ada Lurah Masanya Ada RT Apalagi Semuanya Ada Masanya Takut Dalam kitab Taurat Tidak Takut Kepada Raja Selama Kerajaanku Kerajaanku Kekal Dan Kerajaanku Kekal Tidak Akan Pernah Sirna Layaf Layafna Atau Tidak 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 Pernah Sirna Walayan Koti Dan Juga Tidak Pernah Terputus Ya Ibna Adam Wahai Anak Adam Kholak Tuka Li Ibadati Aku Menciptakanmu Untuk Beribadah Kepadaku Fala Talakab Jangan Main Main Jangan Jangan Mulu Jangan Main Nongkrong Main Nongkrong Main Solat Taga Ya Ibna Adam Wahai Anak Adam Lata Kho Fanna Jangan Kau Takut Fawati Rizki Gak Ada Rezeki Atau Hilang Rizki Madamat Khoza Ini Mamlu Atun Selama Tempat Tempat Rizkiku Ini Penuh Ya Wahkhoza Ini Dan Tempat Rezekiku Latan Fudu Abadan Gak Akan Penasir Nah Akan Terus Penuh Artinya Rezeki Allah Itu Banyak Gak Usah Takut Kehilangan Rezeki Sebab Mamlu Ah Mamlu Itu Luber Ya Harta Yang Allah Siapkan Buat NT Itu Udah Luber Dan Gak Akan Pernah Luber Luber Terus Cuman Bagaimana Caranya Harta Yang Luber Itu Masuk Ke NT Tapi Kalau Rezeki Pasti Dapet Jangan Takut Gak Dapet Rezeki Jangan Takut Gak 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 Makan Jangan Takut Gak 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 Berapa Banyak Orang Yang Berjuang Karena Allah Gak Kerja Dia Ya Gak Usaha Dia Murni Dia Karena Allah Murni Ya Kalau Entah Belum Yakin Gak Usaha Murni Dia Karena Allah Kebutuhannya Dikukupi Duitnya Ada Merokok Mulu Banyak Yang Gitu Ya Entah Aja Gaulnya Sama Orang Orang Munafik Jadinya Nggak Ngeliat Sama Orang Orang Mumin Yang Gitu Kebanyakan Kita Gaul Anak Orang Orang Yang Gak Jelas Jadi Entah Ikut Gak Jelas Juga Iya Kebanyakan Entah Gaul Sama Orang Orang Gak Yakin Sama Allah Maka Entah Pun Ngeliat Orang Yang Yakin Sama Allah Heran Kok Ada Emang Orang Kayak Gitu Gak Ada Yang Yang Gila Gak Ada Kan Cuman Golongan Golongan Entah Dalam Ruang Lingkup Entah Gitu Makanya Ada Zira Main Yang Jauh Gitu Biar Tahu Budaya Budaya Orang Gitu Karena Nggak Semua Orang Itu Seperti Pemikiran Kita Seperti Budaya Kita Gitu Ya Kalau Di Budaya Temen Temen Ente Temkrongan Ente Pelit Kemudian Ente Semuanya Juga Pelit Itu Kan Di Otak Ente Doang Ada Juga Yang Solak Komulu Duit Nggak Pernah Habis Ketemu Orang Kayak Gitu Bingung Tengah Mati Kok Ada Orang Kayak Gitu Ada Jadi Jangan Mempersempit Diri Ya Maka Jangan Meremehkan Allah Kenapa Hari Ini Nggak Dikasih Itu Jawabannya Hanya Allah Yang Tahu Sering Sering Ngambil Hikmah Gitu Jangankan Roti Ente Dikasih Harta Sebesar Sebanyak Yang Nabi Sulaiman Punya Juga Ya Bisa Nggak Ada Yang Menghalangi Allah Untuk Memberikan Itu Kepada Ente Kalau Memang Allah Berkah Hendak Kita Hidup Di Dunia Ya Kita Lihat Fakta Bahwa Dapat Duit Itu Kerja Kerjalah Ente Baru Dapat Duit Ya Belajarlah Ente Kalau Pinter Tapi Ingat Ente Punya Agama Di Agama Itu Ada Yang Namanya Tauhid Dimana Segala Sesuatu Itu Pada Hakikatnya Adalah Kehendak Allah Apakah Semua Yang Belajar Pinter Dan Bisa Enggak Kalau Allah Takdirkan Enggak Bisa Enggak Apakah Semua Yang Kerja Pasti Dapat Duit Enggak Juga Banyak Yang Kerja Enggak Digaji Dia Enggak Meluarin Duit Dia Ditipu Enggak Digaji Enggak Taunya Atau Perusahaannya Mau Bangkrut Dua Bulan Sebelum Kebangkrutan Karyawannya Enggak Ada Yang Digaji Akhirnya Itu Istrinya Anaknya Semuanya Ngutang Enggak Taunya Perusahaannya Mau Bangkrut Enggak Dibayar Gajinya Selama Dua Bulan Yang Ada Utang Doang Banyak Kasus Kayak Gitu Ya Kerja Dia Tapi Enggak Gajinya Ayo Enggak Paham Dengan Ilmu Dunia Tentang Fakta Fakta Itu Dimana Orang Katanya Sehat Tapi Olahraga Tapi Dia Sering Olahraga Sakit Juga Itu Nah Tapi Enggak Terhadap Takdir Itu Harus Ingat Sama Kehendak Allah Yang Itu Berarti Kita Gimana Kita Gabungkan Di Antara Tengah Tetap Berusaha Tapi Juga Harus Ada Kesadaran Bahwa Usaha Yang Kita Lakuin Itu Kalau Enggak Kun Kata Allah Enggak Jadi Bukan Diem Ya Kayak Orang Bego Gitu Ah Kata Ustaz Enggak Kerja Juga Kalau Allah Enggak Dapat Dapat Terus Nanti Ngapain Tidur Lagi Lagi Mancing Ayo Mancing Tidur Mancing Tidur Saya juga Dapat Duit Kalau Mau jadi Orang Gila Selanjut Gapapa Ya 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 Salah Kayak Gitu Ah Kata Ustaz Tanya Enggak Belajar Bisa Orang Pinter Kalau Dengan Bangganya Dia Debat Amended Kalau Berkehendak Aneh Pinter Besok Juga Bisa Banyak Orang Kayak Gitu Ngomong Hakikat 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 Ya Padahal Perutnya Raper Mana Ada Rokok Gak Bisa Rokok Jangan Gaya Gaya Gitu Nih Jadi Di dunia ini Ada Orang Aneh lah Pokoknya Yang katanya Masa-masa lucu Gitu Ya Satu Orang yang Berkecimpung Dengan dunia Mulu Pakai Hukum Logika Dimana Dia berusaha Dapat Duit Ya kan Ada Usaha Ada Duit Ada Kerja Ada Duit Ada Dagang Ada Duit Ada Bisnis Ada Duit Pokoknya Pakai Hukum Akal Dia sehat Olahraga Hukum Akal Kemudian Dia Dapat Duit Dia kerja Apalagi Ya Pokoknya Ada Pergerakan Dapat Nah Ini Hukum Akalnya Ada Ada Juga Orang Yang Hakikat Yang Orang Hakikat Ini Gak Kerja Gak 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 Ngajari Pokoknya Atas Radia Yang penting Tapi Dia Mempelajari Takdir Gitu Tadi Gue jadi Orang Kaya Loh Kalo Gue jadi Orang Kaya Hati Hati Loh Itu Ngomongnya Hakikat Loh Hakikat Loh Gimana Kalo Berkendak Gue jadi Orang Kaya Mau Apa Loh Gitu Ya Kalo Kan Biasanya Kalo Kalo Gak Gimana Susah Jadi Ada yang Ngambil Ilmu Hakikat Yang Bagus Itu Ngegabungin Duanya Itu Yang Gak Ada Eh Yang Gak Ada Ini Jarang Ngegabungin Keduanya Ya Maka Para Kiai Para Ustaz Lulus Dari Pesantren Ya Dia Punya Ilmu Hakikat Bahwa Rezeki Itu Datangnya Dari Allah Cuman Kesalahannya Itu Kiai Itu Ustaz Tidur Mulu Ya Ngarepin Yang mati Dulu Ada Baru Dia Kepanggil Tahlilan Ngarepin Dari Dia Dipanggil Dulu Pengajian Baru Dapet Duit Ya Lambat Ambil Lambat Terlambat Perutnya Kosong Atau Dia punya Istri Istrinya Pengen Masak Tidak Beras Ah Ya Istrinya Pengen Masak Tidak terus belum ada yang minta tolong atau minta air minimal kasih duit atau berapa sehingga banyak dari golongan-golongan dari santri lama dia belajar ngerti dia tentang hakikat rejeksi cuma kesalahannya dia nunggu doang tidur lu mana tau orang itu lu punya ilmu dan lagi juga ilmu agama emang buat cari duit ilmu buat beramal ya kalau dari amal itu ente dimuliakan kemudian ente dikasih duit itu rejeki ente cuma itu jangan dijadikan mata pencarian yang pasti yang seperti orang ente kerja di konter di gaji wajar kan kita kerja di kontak di gaji kalau ente ngedoain orang dikasih duit syukur gak dikasih yaudah artinya gak ada gaji di dalam agama makanya jangan mengharapkan gaji itu kesalahan orang sehingga banyak orang yang ngerti ilmu dan segala macem dari pemahaman bertahun-tahun lama dia di pesantren tapi kurang amaliyahnya dia pergaulannya dia dalam mencari ilmu dunia ataupun ya silahat nyari duitnya lah gitu ya mau dimanapun hidupnya tetep kita juga harus kerja ya kakek aneh juga gak tawakal doang dia tetep dia melera ikan ikannya kalau udah gede dijual dia tetep nanam padi padinya banyak ya sebagian buat makan sebagian dijual jadi ada penghasilan dari padi ada penghasilan juga dari ikan dia ngajar ya tenang ngajarnya dia sesekali kadang-kadang dipanggil cerama dapat kali amplop dari situ dari cerama tersebut tapi itu hadiah bukan mata pencarian kalau ente jadikan mata pencarian abis ente lambat laun matre ente terhadap agama nah itu asal-muasal kehancuran agama disitu ya sehingga orang melihat agama itu duit berapa manggil dia berapa manggil dia tuh udah kayak cowok panggilan kan udah kayak cowok panggilan lu mau manggil yang apa biduan atau pencerai apa sih lu ngomong tarif duluan kan gitu kan fakta terjadi sekarang kenapa ya karena itu karena segala sesuatu harus dengan duit gak ada duit gak makan dia siapa suruh lu jadiin cerama ini sebagai mata pencarian cerama ini sebagai da'wah ngaji ini sebagai da'wah da'wah itu adalah mengenalkan Allah dari orang yang gak tahu Allah menjadi tahu mintanya sama Allah gimana caranya lu kan ada ilmu ya minta sama Allah gimana caranya artinya ente yang sudah berda'wah punya jalan keberkahan tinggal ente kerja dikit aja kesalahan ente ente ngaji nih ngaji nih yakini ngajinya ini membawa keberkahan jadi sebenarnya cukup kerja gak terlalu berat-berat banget ada caranya sih sehingga sehingga hasilnya sama seperti ini balik lagi dari keyakinan ente kita taruh lagi nih si A ngajinya satu hari eh satu minggu dua kali si B juga satu minggu dua kali si A dan si B kerja di perusahaan yang sama ya tapi si A dan si B ini nanti dalam sebulan itu pendapatan dan pengeluarannya berbeda gak sama padahal si A ngaji seminggu dua kali si B ngaji seminggu dua kali si A kerja di perusahaan yang sama si B juga perusahaan yang sama tapi hasilnya beda kok bisa iya si A ngeyakini ngaji cuma buat pelarian waktu yang kosong si B meyakini ngaji mencari keberkahan dan mencari ilmu karena ilmu ini adalah sebagai kekurangan diri dia beribadah kepada Allah si B coba kita lihat meledak rezekinya di perusahaan di perusahaan yang sama dengan ngaji yang sama beda keyakinan doang yang satu yakin ngaji itu cuma sebagai pelarian dia seandainya dia punya pacar gue pacaran seandainya gue kerja gue kerja ngaji cuma sebagai pelarian waktu kosongnya dia doang si B bakalan meledak ayo saya aneh waktu dulu waktu masa-masa belajar juga ya gitu ketika aneh ngaji ada orang yang memang dia ngaji karena memang dia gak ada kegiatan lain ketika dia dihadapkan suatu kesibukan ditinggalin ngajinya ketika dia kawin ditinggalin ngajinya aneh sekarang juga kawin udah nikah ada anak apa tinggalin ngaji enggak karena aneh jadikan ngaji ini adalah sebagai keyakinan aneh mencari keberkahan dihadapkan Allah terutama mencari keselamatan sehingga ngaji ini akan terus-menerus akan aneh jalani bukan pelarian dalam waktu yang kosong kalau enteng sibuk tinggalin ngaji enteng kawin tinggalin ngaji ya itu yang diketahui sama Allah disembunyikan dalam-dalam rapat-rapat sama enteng gak ada yang tahu tapi Allah tahu segitulah rejeki enteng maka aneh tak hadus minima banyak yang meledak yang kadang-kadang aneh aneh sendiri kok heran terheran-heran sama apa yang aneh dapat gitu padahal kalau dilihat aneh latar belakang juga siapa begitu ya tak hadus minima dan ini 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 juga keyakinan aneh ya keyakinan aneh aja gitu bisa boleh bisa jadi kalau misal ente tiru itu ya siapa tahu gak bakal ngalamin yang aneh alamin gitu ya carilah ilmu agama ini buat bekal akhirat ente ya karena kebodohan ente dalam ibadah kepada Allah yang masih kurang niatin kayak gitu dah coba niatin kayak gitu aja jangan kemana-mana gitu buat ngajar buat ini gak usah gitu aneh dulu gitu gak ada niat ngajar gak niat ceramah gak ada niat apa gitu murni bener-bener karena aneh ibadah kepada Allah masih kurang kurang khusus kurang segala macam sehingga aneh rajin nyari nyari ilmunya buat bekal akhirat aneh aneh bakalan mati gitu udah yakin aneh kebaikan aneh bakalan mati itu udah dari dulu memang sehingga aneh giat terus yang gak giat itu karena ente gak yakin bahwa ilmu ini buat apa sih gitu terlalu leha-lehe sekarang mungkin ente rajin ngaji karena duitnya kecil ataupun gak ada duit lagi gak ada duit lagi bokeh atau ketika ente nanti si eri ini subscribernya meledak dan kayak gitu dimonetisasi program youtube partner ya kan semoga penghasilannya mungkin 20 juta sebulan apakah eri masih ada di mizan topas gitu beda beda kelas kayak gitu ya cuman apakah itu ya kalau memang itu yang jalan dari ente ya udah dunia yang ente cari cuman akan ngebingungin ente doang hari itu ente seneng dengan 20 juta tapi cukup 20 juta sekali kali itu doang 20 juta lambat tahun akan habis 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 buke juga kayak gitu dan kalau ternyata niatnya itu cuman sekedar mencari 20 juta 20 juta habis habis itu susah buat bangkit lagi ya dari awal lagi udah tuh karena ente udah ngecewain udah dari awal lagi ngebangkitinnya tuh bikin fondasi lagi makanya rugi kayak gitu gitu rumah ya rugi makanya kan dari segi kiai usat aja ya usat yang kerama mulu gak punya santri karena sibuk kerama duitnya banyak rumahnya bagus karena sering kerama seharus sejuta sebulan 30 juta ayo gaji apa 30 juta manajer 10 juta itu satu tempat satu juta kalau satu hari lima tempat kan ada tuh yang kiai cuma maulid sehari lima tempat itu satu juta paling kecil yang masih kadang ada yang dua juta kalau ada yang sejuta setengah dua juta dia cerama waktu itu 20 menit ada tempat yang lain tiga tempat lagi buset dua juta kali lima hari itu 10 juta gak usah nunggu seribu subscriber itu satu hari 10 juta bayangin gimana gak kaya kali 30 misalnya begitu aja 300 juta kebeli mobil mah kayak gitu tapi kalau itu yang akan menjadi tujuan NT cuma karena harta ataupun kemewahan dan segala macam coba kalau yang aneh perhatiin ya masa tuanya santrinya gak ada kemudian orang-orang yang membantu dia ketika dia masa tua ceramanya udah gak laku kemudian duitnya juga makin tipis orang-orang yang mendekat sama dia menjauh tapi kalau dia mau butuh bantuan orang harus duit tuntas dibalikin lagi kalau dulu udah dipanggil harus orang bayar dia sekarang dia manggil orang dia bayar orang abis-abis juga balik lagi cuman bedanya yang satu mungkin buat benerin kamar mandi buat ini segala macam lah kayak gitu tetek menek mobil dijual karena ceramanya udah gak laku jual 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 semua kemudian istri gak tahan ya kan biasa hidup bergelimbangan harta sekarang suamiku udah gak laku ya kan tinggalin banyak yang akhirnya gak laku dan biasanya yang yang sibuk sama kawin si mulut yang kayak begitu coba kalau kaya-kaya tahu hitman gak bakalan dia sibuk sama kawin sibuk nya sama ibadah ya kan kalau kayak begitu biasanya istrinya empat lima yang sering kerama sama sini ya anak terus terang bukannya benci yang poligami tapi memang poligami itu buat apa sih kalau dipikir-pikir itu nyusahin diri doang punya bini dua walaupun sunnah sunnah tapi aneh salah mamun juga sih aneh belum nikah ya mau boleh gamil lagi ya ya ibn adam wallah alam yus su pada up selamat menikmati